Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Hari ini saya ada dua kelas mengajar, kelas 10 dan kelas 12 materi fisika. Untuk materi kelas 10 masih mengenai gerak lurus, kemudian materi kelas 12 ini mengenai rangkaian RLC seri. Di sini saya akan berbagi cara membuat LKPD. Yang pertama saya akan bantu membuat LKPD berkaitan gerak lurus dulu. Kalau secara prinsip kan gerak lurus itu dibagi menjadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita akan membuat lembar kegiatan strategik yang mana mampu membuat mereka menalar berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan meskipun sederhana, namun sangat konsep. Kemudian mereka juga mampu berdiskusi, harapan kita nanti muncul dari mereka ini yang memiliki kemampuan berpikir yang tingkat tinggi mengenai ataupun menyikapi persona tersebut. Dan kita akan membuat atau men-stem kegiatan ini supaya kegiatan diskusinya ini aktif, efektif, dan juga sampai kepada penalaran yang tinggi meskipun fenomenenya sangat sederhana. Di sini kita save dulu nama filenya. Nah, kita save dulu file-nya ya. Kita save di dokumen aja. misalnya LKPD membedakan ya GLB dengan GLBB. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan siapkan dulu mengenai mereka harus tahu dulu apa beda dari gerak lurus beraturan GLB dan GLBB dan gerak lurus berubah beraturan LBB. Nah, ini kalau misalnya takutnya macet diskusi bisa diawali dengan menggunakan beberapa bantu mereka membedakan GLB dengan GLBB. itu dengan beberapa gambar. Jadi, poin pentingnya adalah apa beda gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Misalnya, kita buatkan saja dulu lembar checklist untuk targetan yang itu. Misalnya, untuk mengetahui kemampuan Anda kelompuan Anda dalam membedakan GLB, gerak lurus beraturan dengan GLBB diskusikan dengan kelompok Anda dalam kelompok Anda mengenai data berikut. Nah, yang pertama misalnya kita mulai dengan dengan data table saja ya. Cermati data table berikut. Kita buat table. Kita siapkan table-nya. Kita buat dua table misalnya. kondisi atau peristiwa. Peristiwa gerak lurus misalnya. Kemudian, oh, di sini tabelnya kita buat dua ya. Kita tambah lagi tabelnya buat dua. Oke, jadi di sini GLB atau GLBB. Cermati data table berikut. Berilah tanda checklist yang sesuai ya. Yang sesuai dengan peristiwa geraknya. peristiwa geraknya. Berilah tanda checklist ya. Di nanti ada peristiwa geraknya, kemudian mereka disuruh memberikan tanda checklist. Peristiwa tersebut termasuk GLB dan termasuk GLBB. Misalnya, Budi bersepeda pada lintas pada lintasan yang lurus dari titik A dari gardu A ke gardu B tanpa berhenti. tanpa berhenti. Saat di gardu A sepanjang lintasan saja. Sepanjang lintasan gardu dari A ke B kecepatan kecepatan bersepeda budi kecepatan budi kecepatan budi bersepeda relatif sama. Ini yang pertama peristiwanya ya. Berarti ini harus kita tambahkan lagi kolom. Tambahkan kolom masih nomor ya. kita tambahkan kolom ke sebelah sini ya. Beri nomor. Ini nomor 1. Nanti mereka disuruh memberikan tanda checklist. Kita bisa gunakan tanda akar ya. present kita cari tanda akar. Nah ini kita untuk tanda checklist. Jadi nanti suruh minta memberi tanda checklist yang sesuai ya dengan peristiwa geraknya. Mereka diskusi. Yang pertama kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua. tidak perlu kita tanyakan mengapanya ya. Karena nanti ada bagian yang khusus mereka fokus kepada high order thinking skill-nya berkaitan dengan mengapa. Nah kemudian misalnya kita tampilkan peristiwa misalnya benda yang bergerak akan menikung ya. Misalnya kita misalkan Rudy mengendarai mobil pada lintasan lurus dari posisi misalnya kita ganti posisi A ke posisi B. Namun namun tepat di posisi B di posisi B koma lintasan menikung lintasan menikung sehingga ketika di posisi B Rudy mengurangi kecepatannya kecepatan mobilnya oke itu yang kedua kemudian yang ketiga misalnya ketiga Bola dilemparkan vertikal vertikal keatas sehingga capai ketinggian maksimum maksimum 10 10 meter misalnya selanjutnya yang keempat misalnya air yang keluar ibu membuka keran air air mengalir dengan ras seperti itu selanjutnya yang ini penting ibu membuka keran air air mengalir dengan ras kita tahu bahwa air yang mengalir dengan ras ini salah satu contoh dari gerak lurus beraturan ini berkaitan dengan persamaan kontinuitas tidak apa-apa ini memberikan stimulus mengenai pembelajaran yang akan datang berkaitan dengan frida dinamis terutama persamaan kontinuitas kemudian ada lagi yang kelima ini berkaitan dengan kita cermati ticker timer hasil ticker timer berikut berikut ticker timer berikut cermati hasil percobaan gerak lurus pada ticker timer berikut percobaan berarti kita perlu gambar ticker timer kita siapkan gambar ticker timernya kita ambil hasil ticker timer kita ambil yang mana mungkin yang ini kita ambil yang relatif sama ini aja kita copy kita letakkan ke sini menalar gambar kira-kira berdasarkan gambar langsung aja nanti kan dia kasih checklist kan oke nah ini berarti ini apa beda gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan ini nanti berarti ini tema dulu kan kita tadi ngasih kegiatan kegiatannya adalah membedakan tujuan pembelajarannya membedakan membedakan GLB dan GLBB masih bisa berlanjut bisa kita lanjut misalnya langsung ke grafik kita pakai grafik misalnya yang kelima yang ke enam kita mati grafik kecepatan misalnya kecepatan terhadap waktu ikut kita carikan grafik kita carikan grafik grafik VT untuk GLB mana grafik terhadap waktu nah ini ada kita bisa gunakan jangan ada yang tulisannya VT kita cari yang ini langsung ketahuan kan bahwa itu GLB kita copy nah ya kita mati grafik kecepatan terhadap waktu berikut ini GLB apa GLBB kan gitu selanjutnya yang ketujuh masih grafik cermati copy aja ini kelamaan kalau diketik nah ini ya tinggal tambah GLBB kita ambil grafik grafik LBB P20 mungkin ini bisa copy disini ya nah nah cermati ini ini bisa kita jadikan pertanyaan yang kedua pertanyaan B ya berarti ya tinggal kita buatkan ini Urayan kita ingin tahu hasil berfikirnya apa ya oke nah ini LKPD-nya bisa diambil nanti saya share link-nya ya untuk dimanfaatkan bisa dikembangkan oleh Bapak-Ibu untuk anak-anak beraktifitas ya oke mungkin hurufnya boleh kalau mau dipakai Times New Roman saya sukanya Arial sih sebenarnya Arial 10 biar lebih hemat 12 apa beda gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan nah kemudian baru nih untuk kegiatan high order thinking-nya kegiatan diskusi mereka ya sebentar terapikan dulu simple saja kegiatannya oke kegiatan C cermati ilustrasi ya gambar berikut lah cermati gambar berikut kita carikan gambar benda yang dijatuhkan vertikal ke bawah carikan benda yang dijatuhkan vertikal ke bawah kita cari bola jatuh terus misalnya gak gambarnya nah ini kan ada cermati gambar berikut ya nah jika bola tiba di tanah setelah 10 detik cermati gambar berikut gini dulu bola bola dijatuhkan dari ketinggian A ya kan tanpa kecepatan awal tanpa kecepatan awal berarti P0 nya P0 nya sama dengan 0 meter per sekon ya 0 meter per sekon panel nya 0 meter per sekon nah jika bola tiba tiba di tanah setelah sepedetik apakah pada ketinggian apakah untuk untuk mencapai untuk mencapai ketinggian setengah 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 koma waktu tempuh bola sebesar 5 detik nah ini ya mengapa nah ini hasil jawaban anda kelompok anda dipresentasikan di depan kelas ini target belajarnya ini sederhana tapi konsep sekali cermati gambar berikut bola dijatuhkan dari ketinggian H tanpa keciptaan awal penolnya 0 meter per sekon jika bola tiba di tanah setelah 10 detik apakah untuk mencapai ketinggian setengah H waktu tempuh bola sebesar 5 detik mengapa hasil jawaban kelompok anda dipresentasikan di depan kelas nah ini ada beberapa instrumen penilaian maka siswa harus mengambil inisiatif ya harus mengambil inisiatif nilai H nya ini berapa sedangkan waktunya 10 detik maka akan banyak referensi yang harus mereka gunakan terutama referensi bergaitan dengan gerak lurus berubah beraturan untuk vertikal ke bawah nah disini nanti akan diskusi dia akan tanya dengan gurunya kemudian guru akan terlibat disitu demikian untuk LKPD dalam membedakan GLB dan GLBB terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati